So Smartika, Jidungan Jasri Kaler, Penuruhan Subagan, Jamatan Karangasong, Kabupaten Karangasong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menyembahkan segi kehidupan sosial masyarakatnya, sehingga kesenia tersebut bisa menjadi identitas daerah. Genjek berasal dari kata gonjak, diberi awal ke dan akhiran menjadi kegonjakan. Yang artinya bersenggang kurau di waktu senggang, akhirnya lama-kelamaan cukup disebut dengan genjek. Genjek merupakan sebuah gender seni yang menggunakan vokal sebagai sumber bunyi utama. Sumber vokal berasal dari beberapa pemain. Dengan pembagian vokal, yaitu satu orang sebagai pembawa lagu dan melodi sekaligus pomando. Satu orang pemegang ritme. Dan yang lainnya membuat jalinan ritmes dengan suara-suara seperti sapak, pria, cek, de, tudeng, trut, ces, bios, pria, tipung, ces, censir, sir, dan kesek. Suara-suara tersebut meniru bunyi instrumen gamelan bali seperti kajar atau tawur-taur, ceng-ceng, kendang, riyong, dan gong. Jalinan dan perpaduan yang harmonis dari berbagai jenis warna suara itulah yang membentuk sebuah musik yang disebut genjek. Lagu-lagu genjek mengandung makna kekepiraan, keindahan, romantisme, perayuan, nasihat, dan kritik sosial. Sebagai sebuah seni pertunjukan genjek mengalami perkembangannya seperti bernama instrumen pengirik seperti kendang, pelegongan, ceng-ceng, gong pulung, kajar, suling, kejabing, atau penting. Tetapi namun suara fokal masih menjadi instrumen utama. Dan pada pesta kesenian bali ke-46 tahun 2024, Jensos Mardingan akan menampilkan kesenian rakyat genjek dengan sembilan lagu. Dan pengecepatan pertama akan membawakan tiga buah lagu, yaitu lagu Pengaksama, lagu Komang Ayu, dan lagu Bajak Saminan. Lagu Pengaksama adalah lagu pembuka sebagai ucapan kepada penonton dan pemirsa agar untuk maklum apabila ada yang kurang berkenan atas pementasan ini dengan dasar agama sebagai tuntunan kita semua agar selamat sentosa. Lagu Komang Ayu adalah ungkapan tentang kecantikan gadis desa yang menarik hati seorang pria untuk memilikinya dengan paras yang memposona dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai dengan cara berjalan yang adu gemulan. Dengan rambut yang panjang, senyumannya seperti madu apabila mendapatkan senyumannya, serasa seperti menjatuhkan hati. Harapan semoga dapat bertemu untuk bertimbang terima perasaan dan berjubu raih berdua. Lagu Bajak Saminan adalah perupamaan jika seorang pria naik berlaminan dengan wanita akan merugi karena keramahan wanita yang terlalu sehingga menjadi wanita rebutan. Kesana kemari bersama pria lain seperti pepatah cantik mata keranjang. Kecantikannya tidak ada yang mengalahkan. Itu menjadi penyebab para pria sampai mabuk asmara. Tetapi cantik-cantiknya wanita tersebut ternyata tidak bisa menjaga keperawanannya seperti pepatah juga yang menyebutkan gadis-gadis pengasah atau di Bali disebut gadis sanginan. Sebagai penasihat yaitu kalian di seada di Asri Iketus Sanur, Ketua Inyoman Nanda, Sekretaris Inyoman Kartana, Pudahara Inengah Bandung, dan sebagai koordinator yaitu Iketus Nandung dan Pembina Inengah Bandung. Baik nge-bibu, hadirin para penonton dan pencinta dan ini yang berbahagia. Inilah sebuah kegejek Genso Smartika Wuta, Kabupaten Karangasem. Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton